Halo Youtube, selamat datang di Vlog O Mobi Nah, sebelum kejadian ini, video ini sekarang Kejadian Kejadian, iya ada kejadian Itu ada di channelnya Bung Fitra Silahkan cek video dia dulu sebelum nonton yang ini Karena hari ini, video ini Kami akan membahas tentang Ini belum pernah kita bahas Mobil yang seharusnya kita bahas di IMX 2019 Tapi di waktu yang ditentukan, Rituan memilih tidak datang Tidak datang, alasannya tidur Kemarin gue kagak sehat, waktu hari pertama Iya, banyak alasan sih bisa dibuat-buat ya Tapi kalau takut pun wajar Karena ini Kita bahas one by one secara profesional sebagai kita reviewer Toh apapun pendapat kita tentang mobil ini sekarang Sudah tidak mempengaruhi lagi pekerjaan dewan juri atau apapun Betul O Mobi memang dari awal pengen membuli Enggak, gak pernah Karena kami tidak pernah membuli, tidak pernah menjatuhkan Memang dia tidak bisa menghargai kreasi orang Bisa menghargai? Contoh Stirnya bagus Iya, 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 iya Stir standar Gak, 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 gak Gak, 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 gak Oke, kita bahas apa dulu? Ini Dari depan dong, dari depan Sebelum kita bahas, kita minta yang punya untuk sedikit presentasi mobil ini Menjelaskan, dijelaskan dulu Jadi, kita sebenarnya sudah bikin presentasi ya waktu itu ya Tapi ternyata tidak ada layarnya Ternyata dia pakai handphone di depan juri Iya, dia coba mendapatkan nilai tambahan Dia sudah bikin powerpoint presentasi tentang mobil ini Kemarin ternyata presentasinya Lisan Jadi, kemarin dia bilang harus presentasi depan juri kan Lisan ternyata Iya, ternyata Lisan Ternyata Ternyata sudah siapin animasinya Siap banget dia Waktu gue terbuang percuma Oke, jadi awalnya Mobil ini dibangun Karena kita mau ikut kontes Iya? Yang pertama Dan yang kedua Orang mobilnya juga dikasih? Iya Terus Gue pengen hadir tampil berbeda dengan yang lainnya Kelihatan? Iya, betul Tercapai kan? Tercapai sekali Dan ketiga Harus berbeda dengan mobil-mobil yang sudah pernah saya bangun sebelumnya Iya Expander Panza Terus juga Pajero Sport Interiornya kita ganti Iya Nah, ini harus pake approach yang berbeda Kenapa harus berbeda? Biar memberikan efek surprise Bukan Biar Menonjol Menonjol juga Dan biar Intimidating Bukan intimidating Ass kissing Apa itu? Apa itu? Dari jelaskan deh video ini Jadi Ini untuk Apa sih istilahnya? Kalau Biar juri di IMX itu pada seneng Oh iya Ditempel-tempelin semua Sponsor-sponsor di IMX Indonesia Modification Expo 2019 Gak ada Kewajiban Tidak ada kewajiban Tidak ada kewajiban Tidak ada kewajiban Tapi mobil yang dipake buat rally kan harus banyak sponsor-sponsornya Karena kita Lihat Sebagai komparasi Mobil yang lain blok Nah, kita mau bikin yang seperti itu Jadi Dia coba Meng... 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 Datsun 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 Datsunnya pun digoda ya Logo disini kurang Kurang gede Kurang gede Gede Lo memang biasanya kalau mobil-mobil balap Misalnya Mitsubishi Mitsubishi nya gede di depan Tau gak harapannya apa Apa? Harapannya mobil ini dimenangin Karena kalau dimenangin Bisa dipamerin Ada logo Datsunnya Ya Ada logo IMX-nya Iya Itu harapannya Dan Tentu perusahaan sendiri juga ditempel Iya Iya Kemarin ternanya Om Ini kita mau nempel-nempel Ini Enaknya gimana ya Kita bebas-bebas aja Atau Mesti pake Yang sponsor IMX Katanya Oh pake sponsor IMX dong Masuk gini lah Tokopedia Betul kan Minotor Pioneer Natsun yang gede juga Itu yang istilah S-Kissing Bukan Kita itu harus menghargai lah Masa gue masukin brand lain gitu kan Oke itu cuma stiker Terus Balik lagi ke konsep Ini bisa dicobot kok Iya Iya Ini sebenarnya sponsor-sponsor ini gak salah ya Karena sponsor kita juga gitu kan Cuma ini loh Ini kenapa Ada chrome, hitam, biru Kombinasinya tuh kenapa seperti itu Inspirasinya dari mana stikernya Inspirasinya dari Ken Block Nah masalahnya Kenapa mobil Ken Block itu jadi Terlihat seperti mobil Ken Block Karena ada logo Monster Energy nya itu Iya Disini gak ada Gak mungkin kita masukin Monster Energy Jadi gak seperti Ken Block lagi Betul Ken Block tanpa Monster Energy Jadi Kalau gue masukin Monster Energy disini Itu Sangat tidak jahat nih Farusnya gue masukin Copy 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 78 Hahaha Iya-iya-iya-iya Ada benernya juga Ada benernya juga ya Iya kan Nah ini depan gak ada apa-apa ini Ini depan bumper standar Kita tambahin lipstong di bawah sini Oke Biar Biar murah Loh kok biar murah ya kalau diubah bampernya kan makal, jadi kita tambahin lips doang di depan pake lampu, tadi sebenarnya maunya di kosong-kosongin aja tapi kan harus pake yang motor ya, jadi kita tambahin lips doang di sini dengan opsi yang termurah jadi kita cuma minta di belakang, mobil rally bukan yang harusnya pake lampu sorot gitu tadinya mau kayak gitu, budgetnya nggak cukup, dari pasuki ke sini kenapa nggak beli senter di S-Hartware, kenapa budgetnya nggak cukup ada di belakang alasannya apa? karena budgetnya dia habisin buat audio oh nggak ada remote untuk buka ini ya? dia nggak buat apa, mobil rally nggak perlu begitu-begituan mobil rally juga nggak perlu begitu-begituan dan mobil rally juga nggak butuh audio nggak butuh, jadi ceritanya gini, kita udah desain mobil ini kan dari awal segala macem nah terus, waktu kita meeting pertama, kan gue tanya ke dewan juri kalau misalkan barang-barang di mobil kita cabut, kayak misalkan audio kita cabut segala macem itu gimana? nah yuri bilang, asalkan sesuai tema nggak apa-apa oke, kita langsung search dikit budget segala macem truk tiba-tiba pas keluar scoresheet, kan abis itu kan beberapa hari kemudian keluar scoresheet loh kok ada audio? ciger, tergoda dia dengan scoresheet itu tergoda, modifikasinya tidak fokus bayangin, 20 poin kalau tambah lampu depan, ada poinnya? lampu depan ya, masuknya ke eksterior kali ya? iya terus kenal pot, kenapa dipasang di sini? enggak, ini, jadi gue sebenernya agak bingung gimana memasukkan rally dan audio itu gimana caranya ya? iya emak karena nggak pernah ada sih iya emak pernah ada enggak, intinya ini kan mobil dari luar, dari dalam kan ada outstanding ya, beda gitu nah, audio juga kita bikin outstanding, makanya ini ngambilnya itu SPL kalau di style, coba ya ah, udah, udah, udah iya, denger dulu dong suaranya dong pasti dihidupin pula, kenal pot kenal potnya kita bikin free flow aja eh, ini kenal pot dari sini bukan? bukan, bukan ya sudah lah, kita percaya suaranya bagus iya oke, suaranya sih hal-bricotnya suaranya kenceng di mobil yang untuk kompetisi, penggunaan carbon fiber itu untuk apa om? untuk keringanan keringanan kan nah ini, roll bar, ini bukan carbon fiber tapi, Rituan menambahkan stiker serat carbon oh, enggak enggak, ini stiker ini oh, ini biar kelihatan carbon? bukan, stiker ini dikasih di hari kedua karena kemarin dibuka-buka, terus ada yang ngebaretin, nggak tahu siapa terus di stikerin? terus kita stikerin aja lah terus jadi lebih ringan kalau stikernya carbon? ya enggak, baretnya ketutupan oke, kemarin waktu hari pertama di ini tuh terus pas hari kedua kita lihat, kayak banyak yang dikeletek stiker, ada tangan-tangan iseng lah mungkin entah sabotase biar nggak menang atau gimana mungkin, bukan kami tapi terus ya sudah, jadi hari kedua pagi kita langsung beres-beresin lagi yang stiker-stiker yang agak kelepas sama yang ini juga kita tempelin ini karena kemarin ada yang baret nggak tahu siapa yang baret jadi untuk nutupin yang baret terus mobil ini nantinya setelah kartu PC mau dibalikin ke standart apa tetap seperti ini? eh, rencana ya rencana tadinya kalau menang, mau kita jadiin mobil rally sekalian sekalian tapi kalau kalah ya, udah capek lah ya iya 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 udah males gitu ya tapi mobil ini rencananya emang mau dipakai buat sprint rally beneran tadinya kalau menang, kan ada kebanggaannya nih kebanggaan mau dipakai sprint beneran beneran round wheel drive gampang ada kelas ya bisa diatur cuma yang Matic emang nggak ada iya 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 memang model ban begini ya harus ganti mesin memang tapi ini ban beneran vulkanisir? hmm? enggak ini ban second tapi masih bagus hah? ini kayak vulkanisir ini kuat ini harap maklum ini kuat kuat kalau bodykit, white bodynya, boleh diadu lah dan ini nggak pake cat ya dalemnya? dalemnya nggak pake cat ini white body tuh oh, sepatah kuat sekali yang nggak kuat itu adalah spacer 5 cm nya ya kenapa? pakai plat bordes di dalam mobil dan banyak banget iya, karena untuk memberikan kesan rally kalau misalkan kita pakai door trim biasa gitu kayak biasa banget, ya nggak sih? kalau bordes bukannya kesan metromini? enggak dong ada metromini bedanya bordesnya kalau yang metromini itu orange oh, karena dia dicat? dicat kalau ini nggak? jadi ada pengerjaan lebih yang di metromini itu ada pengerjaan lebih di metromini kalau ini nggak, dia langsung aja potong, ditaruh karena emang ingin menunjukkan kesan rally-nya itu sih rally-nya itu bahkan tadinya, kalau kita nggak pakai audio di belakang sini itu dashboard kita ganti ganti apa? kenapa tambahin panameter-panameter nyetak sendiri aja oh, jadi dikorbankan untuk audio? iya, dikorbankan untuk audio jadi pelajarin saya dipetik bahwa tidak selamanya yang duluan itu mendapatkan benefit karena lebih cepat jadi hahaha anyway, sebentar kemarin kan sempat bicara soal teknologi teknologi yang ada di mobil ini coba ceritakan jadi gini, teknologi itu harus digital, elektronik, segala macem ya? crumple zone itu teknologi crumple zone-nya emang diapain di mobil? enggak teknologi kita tambahin teknologi safety pertama kita kasih roll bar ini kan teknologi ya? hah? teknologi di pada roll bar itu ada perhitungan matematikanya itu seberapa kuat strukturnya ini kuat sekali itu enggak, bukan masalah ngitung-ngitungnya caranya beda ini lebih safe dibandingkan dengan dartsun-dartsun yang hitung jadi kalau kebalik kuat? lebih kuat dibanding dartsun-dartsun yang hitung udah dicoba? janganlah terus seatbeltnya kita ganti yang lebih repot pasangnya? iya repot sekali memang repot kan? yang ada kalau seatbelt kayak gini ya karena udah repot pasangnya enggak dipakai pakai cuma yang shoulder-nya enggak karena bakal shoulder-nya enggak karena itu yang berbahaya jangan jadi teknologi crumple zone teknologinya kurang lebih adalah teknologi untuk meningkatkan safety bukan crumple zone crumple zone ya tapi bukan crumple zone crumple zone itu contoh bahwa teknologi itu tidak harus digital tapi mereka teknologi itu ada hitungannya dengan komputer juga menghitungnya ini kan dihitung kenapa bisa pas di sini tuh kalau enggak dihitung ya bisa kelewatan ya tapi emang walaupun enggak dihitung tapi tetap dia pasti lebih aman daripada mobil yang enggak pakai rollbar iya dan ini kuat enggak? kuat ini iya 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 dan minimal yang korbannya kalau kenapa-napa hanya dua orang iya kan? karena enggak bisa bawa lebih terus ban serep di mana? mobil rally itu bisa bisa pecah ban di tengah special stage iya bener makanya tidak pakai ban serep mobil rally sekarang jarang pakai ban serep kenapa run flat tire ya? kan udah jalan gitu biasanya langsung ke ini langsung ada bantuan terus mobil rally itu ada satu driver satu navigator ini yang kanan Rituan Hanif yang kiri Rituan Hanif siapa navigatornya? enggak, belum ada soalnya oke terus sama kalau misalnya dari dalam nih memang enggak ada jokes di belakang coba kalau dari dalam di belakang cara keluarnya gimana? iya ngapain duduk belakang? ngapain duduk belakang? ngapain duduk belakang? joknya aja enggak ada eh eh ini joknya aja enggak ada ngapain duduk belakang? terus ngapain pakai handle lagi? kenapa ngedilas aja sekalian? jadi dua pintu terlalu ekstrim tuh budget 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 itu kalau enggak stickernya ditempel nih maan sini sini kamera sebelah sini nih stickernya ditempel jadiin satu jadi kayak dua pintu harusnya begitu terlalu ekstrim sepertinya oke ini bagus ya ada footstepnya ya bukan 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 nah terus rally sprint rally itu cabang olahraga apa? roda 4 atau roda 2? 4 kenapa pakai nomor 46? Valentino Rossi? oh bukan ini SMA gua ke Texas astaga dia pakai nomor SMA nya dia ini bener kan? oke orang pakai nomor apa jangan ada dalam ke apa oke orang tahun lahirnya dia iya iya oke kita beralih ke interior aja om oke ya pertama ini bukan footstep ya bukan bukan nah ini jok joknya joknya unsafe oh ini kan joknya custom kalau pakai jok racing beneran ya udah abis budgetnya dong ya jadi gini bung fitra coba duduk biasanya pada suatu mobil balap joknya itu kan ngebaket ya ngebaket untuk menahan badan kita iya dan tahan badan kita biasanya ada di kaki iya ini paha sama di ini coba kokoh nggak? kokoh nggak? enggak ada dua kemungkinan kursinya yang kurang kokoh atau mobilnya terlalu berat enggak enggak makanya ini bucket seat tapi yang ngebaket hanya di sini ini malah ruang geraknya jadi makin susah dan kalau mobil rally itu seharusnya roll bar itu sampai depan ya eh budget 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 nanti dia ngomong crumple zone lagi kalau sampai depan hehehehehe terus kenapa ini nggak dicopot? oh karena butuh buat audio iya kenapa airbag masih dipasang? ya pake ditanya lagi iya adinya juga kalau ada budget juga kita ini ganti iya karena gue mahalnya itu di white body sama radiusnya radius itu apa? radius itu di ini lingkarinnya lagi lah biar lebih gede kalau nggak gitu mentok kan dia oh nah pintu gini door panel lihat deh terus kita kalau mau nutup pintu gimana? pegang atasnya aww kebeler oh sebenarnya eh tadi ngomong apa tadi? aduh P3K oh iya P3K ini switch power window dong? oh tapi 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 roll bar nya bukan hanya untuk penumpang untuk speaker pun dikasih roll bar iya biar ini biar aman biar aman bagus ini ya ini merupakan teknologi teknologi ini teknologi penjaga speaker ya switch power window liat tuh iya kan kalau nggak tau taruh mana kita ngerosting mobil Rituan gini karena Rituan nggak ngomentarin mobil kita biarin nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa netizen yang ngerosting kok ya netizen nggak ada yang ngerosting mobil automobili sih dia aja nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada cuma ngerosting yang stabilo aja eh tolong ini contoh yang nggak mau kalah nih nggak mau terima kritik lu agak bukan nggak terima kritik kritik yang salah itu nggak kami terima dan semua kritik salah iya pastinya iyalah tapi gini ya lu bawa jalan deh lu bawa lewatin lubang lewatin ini ini walaupun peres sedikit tegati masih nyaman om aja om coba misalnya kalau nggak pake helm kena roll bar agak ngeri beneran ini mau jalan nggak? nggak nggak mau nggak mau bahaya harus pake helm dan repot pake seatbeltnya udah gitu nggak muat lagi kan iya lu begini dulu lah gedein dulu nggak muat oke ya udah ini om udah dites om di jalan tol segala macem nggak ada masalah om body kitnya solid semuanya solid even yang bawah ini iya solid oke ngomong-ngomong show mobil ini tidak berhasil menjadi pemenang di show kita tunggu kiprahnya di sprint rally beneran boleh kan nggak jadi kan nggak menang kan nanti kalau liat video video di vitra eri Rituan bisa punya mobil ini lagi kalau menang ya anyway itu saja roastingnya tolong komentar di bawah apalagi yang kita kerjakan untuk 3 darsun kita ini kita mesti ngapain nih kita mesti ngapain sebelum kita ubah lagi menjadi bentuk yang berbeda lagi tolong komentar di bawah jangan lupa tekan tombol di bawah jangan lupa tekan tombol di bawah dan subscribe channel motomobi omowi dan mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami motomobi tv fitra.ri dan r r hanif rahmadi tadi tadi ngomong lancar banget kayak ini tau gak sih kayak MC udah copy paste jadi dia pas nama instagram gua lupa gitu itu terus ngajak banget sih iya kan r.ranif.hanif enggak bukan r hanif rahmadi r.ranif rahmadi r.ranif rahmadi r.ranif rahmadi r.ranif rahmadi r.ranif rahmadi r.ranif rahmadi cek juga video-video ini kalau belum cek juga pasti di fitra.ri mengenai destin- destin kami dan di channel r.ranif terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax